Terima kasih. Di sana kalau kalian kompetisi biasanya. Terima kasih. 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 Udah seperti itu, ada otomatis Kita ngerasa sakit ya kita berasa Tergantung kitanya Mengendalikannya gimana Kalau kita mengikuti kata tubuh kita Ya berarti kita aman Mengikuti free dive Tapi bukan berarti saya menganggap Scuba itu lebih Bahaya atau apa, semua juga ada Resikonya Tapi kalau penggunaan alat menurut saya Kita tahu gak Kapan malfunction alat saat Kita lagi menyelam Mungkin di luar terlihat Selang, regulator, apa semua Clear, tapi saat trouble Di bawah, apa yang kita bisa lakukan Kita Free dive bisa naik langsung Tapi scuba dia butuh Safety stop Betul, bedanya itu ya Kalau scuba diving itu Dia harus ada Safety stop, memang berapa manis Untuk kita slider Kalau justru free dive Gak ada masalah apa, karena dia tidak berhubungan Dengan kamu Iya betul Karena kita one breath Jadi volumenya ya Saat kita bawa satu Turun, ya naik satu lagi Volume kita itu Tapi bukan berarti Nah banyak juga nih masalah Yang dianggapnya free dive itu Tidak ada dekompresi No, kita penyelaman Lebih dari 30 meter Kita sudah ada resiko dekompresi Jadi kita juga bisa kena dekompresi Oh, nah itu sahabat waji Ini mungkin agak dilurusin Saya enggak berani berbicara Atau mendekatkan diri saya Itu bertanya kepada orang Kita yang berpengalaman Artinya Untuk kita sebagai penyelam bebas pun Ada resiko tensi Kita kena dekompresi itu Betul Bukan berarti karena kita pakai tambung Pakai gas Pakai regulator Pakai apa Enggak, enggak Berarti ada ambang batas Ada Ada Ambang batas paling aman itu Nyelam itu berapa meter? Kalau di free dive itu Dalam satu hari Kalau dia melakukan penyelaman 65 meter Udah itu cukup satu kali Satu hari Kalau enggak Risiko deko dia akan lebih tinggi Nah, jadi kalau mereka Rekor-rekor yang sampai 100 meter lebih Ya, mereka hanya Pemanasan pendek Habis itu langsung Bablas ke 100 Tapi itu cukup Satu kali penyelaman Dalam satu hari Oh, enggak boleh dua kali Enggak boleh Oh, nah Ini ilmu Jadi banyak hal-hal Yang sifatnya Harus diluruskan dulu Bahwa ternyata Free dive ini Lebih safety Kalau gini ceritanya Jadi jangan Sahabat kuasi Jangan Kita menanyakan Ke orang-orang Yang belum pernah mencoba Atau terjun langsung Ke olahraga Seperti free dive ini Seperti Jensen Saya berani Menggaranti Memang dia Seumur-umurnya Memang ikut kerja dia Kendalai Allah Hadapin itu Apa season Waktu membawa ke sini Lalu terhadap Orang-orang yang masih takut Untuk free dive Pasti ada dong Takut Wah, kok free dive Pasti dong Betul Tapi disitu Sebenarnya ada dua sisi ya Kalau orang Ya Yang maksudnya itu Legowo lah Pemikirannya Mereka lihat Ih, kok menarik ya Kok bisa ya Stay lama tuh Di bawah Kan Baru mereka cari Gimana Ada rasa interest mereka Tapi ya Kalau memang Ya Saya juga bingung ya Kalau orang lama yang sudah Menggeluti penyelaman Biasa mereka menganggap Ini sebuah Risiko Yang baru Kan Ya Saya gak bisa salahin Karena mereka Penyelaman lama Mereka tahu Risiko-risikonya Dan kalau kenapa-napa Mereka juga khawatir Mereka dampaknya kena Tidak Kan Betul Jadi saya cukup pahami Hal itu Ya Cuman ya Saya juga berusaha Untuk Ya menjelaskan Pelan-pelan Gimana Prosesnya Bahkan dulu Ada satu orang Yang begitu Saya kasih lihat Videonya Dan dia bilang Ini Seratus lebih Saya bisa Kok bikin video Kayak begini Di kedalaman Sepuluh meter Bahkan Tapi dari situ Ya sudah Saya gak mau Masalah Ya dia lebih senior Kan Tapi Koinsidence Karena niat saya Juga emang Gak macem-macem Kan Saya cuma pengen Fokus ngembangin Gitu Ya akhirnya Pas dia Trip ke Bali Dan dia pulang lagi Tiba-tiba aja Dia nyamperin saya Dan ngasih selamat Saya kemarin Trip di Bali Dan sebelah saya Tiba-tiba ada orang Freedite Saya baru percaya Itu bisa Jadi kalau emang Ya niat saya Ya udah gak macem-macem Ya udah Pasti jalannya ada Itu yang saya yakin Dan dari situlah Baru mulai Berkembang Tapi saya Tidak mengorek Saya tidak mengorek Ini bukan Jensen yang Menitip pertanyaan ke saya Tapi saya merasakan Saya merasakan langsung Omongan orang-orang Waktu di Sekolah Merenang Senayan Dulu yang agak Agak nyinyir Kepada Jensen Sampai sekarang pun Masih ada yang nyinyir Masih ada Pelan-pelan Tapi pada pelaksanaannya Pada penyataannya Gini Olahraga itu Kalau ditepunin Ikutin SOP Semuanya aman Kalaupun terjadi Sesuatu Misalnya eksim Dan itu Biasanya dilakukan Karena kelalaian Dari orang tersebut Kalau menurut saya Ya Ya Ini rusak Maka saya pangka Mas Jason Kenapa Dia mengangkat Olahraga Ekstrim ini Selam Bebas ini Ke Indonesia Dan alhamdulillah Saya tahu Itu sekarang Banyak orang-orang Kemarin Kalau misalnya Beberapa tahun lalu Saya sempat Selayar atau apa ya Selayar apa Ada orang yang kredet itu Orang kita juga Udah banyak Udah banyak Udah banyak sekali Bahkan kita udah pernah Ada bikin kompetisi Internasional kok Di Sabang Pernah Pernah Untuk sale Sabang Waktu itu Kebetulan 2017 Saya yang jadi jurinya Dan kita undang Rekod-rekod dunia itu Datang Yes Datang mereka Apakah ada kategori-kategori Dalam penyelan Dalam free dive ini Misalnya Ada namanya Kalau scuba dating Ada namanya Yang apa Level Ada science Ada apa level Ini ada Ada Tapi ya Maksudnya Levelnya itu Level standar Jadi kayak Basic level itu Kalau di scuba Ya sama dengan Open water Level advance Ya sama Maksudnya di Aida 3 Itu level advance Terus naik lagi Ke level master Jadi sebenarnya Tahapannya itu sama Bahkan sampai Instructor pun Tetap bertahap Dia tidak bisa langsung Mengajar master Jadi begitu Dia jadi instructor Dia mengajar Sampai mentok Di advance dulu Sampai dia mencukupi Kuotanya Baru dia naik ke master Cukup lagi Baru dia naik ke IT Instructor trainer Yang tertinggi apa? Instructor trainer Oh Itu Dan butuh proses panjang Untuk ke sana Saya sendiri 7 tahun baru Saya jadi Instructor trainer Dimana itu Selatan Itu semua Based on Kuota kita Oh dari kuota Kecuali Ke master Nah Nanti Di instructor trainer pun Baru saya Karena di Indonesia Belum ada Yang bisa Yang bisa Naikin lagi Levelnya Jadi saya Berangkat lagi Ke Filipin Waktu itu Di tempat awal Saya mengambil Jadi instructor Berapa orang di Indonesia Yang orang sekelas Itu Baru 2 Baru 2 Ada 1 lagi Dulu Murid saya Juga Dia Freedive ini Maaf Kalau saya Salah ngomong Orang menganggap Salah satu Dengan olahraga Ekspres Dan sensualitas Jadi Kalau untuk Misalnya Kita cari Komersial Dalam 1 foto Hunderwater Fotografi Orang sekarang Lebih banyak Membucukkan Sensualitas Biar seorang perempuan Yang tidak menggunakan tabu Betul Benar gak itu? Betul Dan itu Benar kan Betul Batas usia berapa sih Awal dan akhir Kalau awal Kita batasnya itu 16 Tapi kalau akhir Secara itu 65 Masih bisa Karena murid tertuaku Bahkan 68 Masih sekarang? Yes Dia dulu ngambil Saat 62 Tapi yaudah Dia masih latihan Sampai sekarang 68 Gitu Jadi Saya punya Dua orang Instructor disini Yang membantu saya Jadi Saya lebih fokus Udah ngajar Ke level master Sama instructor Aja Berarti baru-baru Jadi yang baru-baru Dengan instructor Instructor Sah ya Jadi dia pun Sudah bisa mengeluarkan License juga Di tempat Jansen sekarang Ya Jansen sekarang Mengeluarkan License juga Ya Udah boleh? Tetap boleh Boleh? Semua boleh Jadi disini ada Tiga instructor Saya IT-nya Tapi yang dua Masih statusnya Level instructor Level instructor Ya Jadi mereka baru bisa Ngajar sampai Advance Mereka boleh Mengeluarkan license Sampai advance Baru saya yang bisa Mengeluarkan license Sampai Orang ini mau jadi Instructor lagi Relaksasi Jadi di Kelas itu kan Kita ajarkan Cara pernafasannya Seperti apa Dan kita mengingatkan Bahkan kita praktekkan Cara pernafasan yang salah Supaya mereka tahu Symptomsnya itu apa Kalau saya salah nafas Karena gak sekedar Free dive itu hanya Ambil nafas banyak Habis itu nyelem Dah Selama-lamanya No Oh begitu Ya Karena kita butuh Relaksasi Karena free dive itu Lebih fokus ke Mental dan fisik Jadi disaat pikiran Nama tubuhnya itu Kita udah mencapai Titik relaksasi Baru kita bisa Menyelam Dengan lama Jadi kalau kita Memang lagi Dalam kondisi Ya di luar lah Tertekan Atau apa Hati gak nyaman Justru saya Tidak menyarankan Untuk free dive Karena orang stress Akan lebih banyak Menggunakan Oksigen Dalam tubuhnya Daripada yang relaks Apakah betul Seorang free dive itu Paru-parunya beda Dengan penyelam Iya Bisa dikatakan Seperti itu Tapi tergantung Dari latihan mereka Individual Pada dasarnya betul Pada dasarnya betul Seperti orang baju Kan dia nyelam Nama al Betul Dan waktu saya Liputan sana Saya tanya Mereka beda Paru-parunya Apa kebiasaan Karena kebiasaan Tubuh itu kan adaptasi Nah Jadi kalau volume Kita nih cowok Kita punya volume Paru-paru itu 6 liter cowok Cewek 4 liter Sorry ya Lebih kecil Cuman Dengan free diving Karena kita turun Paru ke kompres Ngembang kompres Ngembang balik terus kan Akhirnya itu menjadi Elastis alveoli kita Itulah menjadi Ngembang Jadi volume Paru-paru kita Lebih besar Dari orang awam Perlu Kasih orang free dive Itu Membawa alat tambahan Maksudnya Seperti Oh Selain gear-gear ini ya Selain masker Dan pins ya Bukannya konsepnya Cuma masker Dengan pin non Kalau masalah Baju Terserah dia mau pakai Apa lah Perlu gak tambahan lain Sebenernya ya Misalnya oksigen Oh perlu Misalnya dipakai oksigen kecil kan Oh Maksudnya saat menyelam Tidak perlu Oh tidak perlu Tidak perlu Bahkan kita tidak boleh menerima Oksigen di bawah Hmm Karena kan Pressure Tekanan Di atas kita Lang volume 6 liter Di 10 liter Sudah 3 liter Terus kita nyedot Punya orang Saat naik Berarti kita kan Tidak kembali 6 liter Tapi Over Akhirnya Malah paru-paru kita Pecah Nah itu bahaya Kok ini Nah karena di free dive itu Kita Wajib untuk Tidak boleh Buang bubble Jadi simpan Terus Jangan dibuang-buang Bubblenya Nah jadi Kalau di scuba Kita bisa sesak Untuk naik sembari buang Kan Nah Tapi kan umumnya Orang tidak tahu Jadi itu akan Bahaya Untuk mereka Karena di free dive Orang tahunya adalah Sedot Ya udah Hirup One breath Tidak boleh dibuang Hanya dibuang saat Kita sudah sampai Surface Apa ya Bahasa latinnya Apnea apa ya Yang nahan itu ya Nahan nafas itu Apnea itu Bahari tahan nafas Tahan nafas Itu kalau ngasalah Bahasanya orang luar Yunani itu apa itu Apnea Kita tuh apnea Betul Kita apnea Betul Tahan nafas Oh iya Sop itu Dalam penyelaman itu Sangat ada Dalam free dive itu Sangat diperketat Atau memang harus dilakukan Memang harus dilakukan Salah satu Sopnya Ya udah paling The golden rule Dalam free diving Never free dive alone That's it Karena even Saat kita melakukan Pernafasan di darat Aja Kalau gak bener Kita bisa pingsan Apalagi di air Itu Itulah Sop Yes Lagi mana kitanya Betul Jadi balik lagi Free dive itu Untuk mengenal Diri sendiri Dan fight your own ego Belajar disitu Sekarang saya tanya Excedent apa Pengalaman Jason Yang pernah Nemuin murid Apakah dia blackout Atau apa Apa yang dilakukan oleh Jason Nah Resiko terbesar Di free dive Adalah blackout Jadi itu Bukan hal Yang baru lagi Untuk kita Terutama Saat melakukan Kompetisi Jadi sebenernya Di free dive itu Dua hal terbesar Yang banyak Terjadi kecelakaan Satu kompetisi Dua Spare fishing Ya Karena kedua-duanya Ini menyangkut ego Masing-masing Betul Nah Kalau udah Nyangkut ego Nah Itu udah sulit Ya Ya Oke Ini masalah Spare fishing ya Kalau orang menembak ikan Betul Kayak suku-suku baju Ya Hampir rata-rata Orang yang menembak ikan Itu dia free dive Kenapa dilarang Ada undang-undangnya Tidak boleh menembak ikan itu Dengan menggunakan tabung Tidak boleh Saya lupa Tapi itu ada undang-undangnya Itu dia itu Jadi free dive ini Sangat menarik Bagi koronkawan Yang suka Bagi sabakuasi Yang bobi Untuk Misalnya Berburu ikan Ya kan Berburu ikan Dengan menggunakan Senjata apalah Saya sangat rush Bahwa Jason menyampaikan Suatu pesan itu benar Karena dia berpengalaman Ya kan Jason tidak Mengada-ada dalam Suatu pesan Bukan free dive Saya dukung free dive Kenapa Karena ini bisa menjadi Salah satu dukung olahraga Pariwisata Betul Kenapa Contoh Saya bilang tadi Sensualitas seorang Free dive itu Ambil rata-rata dilakukan oleh Orang-orang Orang-orang saya Yang perempuan Yang perempuan Rata-rata Dan semua video Baiknya youtube Album rata-rata Pasal sensualitas Menjualnya perempuan Menjualnya perempuan Nah jadi Saya Mendukung Jason Melakukan pengembangan Apa Free dive ini Keseluruh Indonesia Bahkan Berharapan saya Yang pernah dilakukan oleh Jason Waktu dia di Sabang Yaitu Mengundang para Senior Para Free dive Dugunya Aku datang ke Sabang Makanya Berhasil Lo event lagi Enggak Jadi waktu itu Memang yang bikin event Bukan saya Tapi kan saya Diundang Untuk menjadi Jurinya Jadi ya Itu memang Dari pemerintah Adalah yang Megang event itu Jadi ya Kita semua Instructor Yaudah Kita bantu deh Tujuannya Untuk mengembangkan Indonesia Free diving Dan pariwisata Indonesia Pariwisata Jadi kami ada kegiatan Kawan-kawan sih Namanya Deep Extreme Itu setiap dalam tiga Saya lihat Kalau di kolam Apa Itu Ada Itu free dive Saya lihat Mermaid 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 Free dive yang dari Divina Di Indonesia Ini orang Ini orang Dari luar Itu Itu Jangan Jangan Diklaim Ini orang Kalau orang tadi Misalnya Pingsan di laut Kedalaman 15 meter Oke Artinya kan Napasnya Sudah gak ada Itu gimana Pernah gak kegiatan itu Pernah gak Ya pernah Nah gimana Lu laki Dia pasti Tingsan Tapi oksigen Hilang Oke Dalam hal itu Satu Kita setiap dive itu Kita menggunakan Pengaman Yang which is Tangan kita itu Ada sling Strap Di tangan Yang nyambung Dengan tali utama Nah In competition Itu wajib Tanpa alat itu Dia gak boleh Jadi kalau dia black out Pingsan atau Kejadian apapun Di bawah Itu tali Bisa bawa dia Ke atas Ya Secara kita langsung Langsung Itu counterbalance Soalnya Pengimbang Dia Nah tapi Kayak lagi Spare fishing Misalnya Gak ada tali Gak ada apa Karena itu Agak sulit Tapi yang tetap Lebih baiknya Mau spare fishing Jaga jarak Sama temen Jaga jarak Dimana Kita tetap bisa Saling mengawasi Itu yang utama Dan kalau memang Dia black out Atau apa Paling gak Badinya ini Bisa nolongin Jadi Carilah body Yang Limitnya 11-12 Jangan terlalu jauh Kalau terlalu jauh Dia cuma 10 Yang ini bisa 20 Yang 10 gak bisa nolongin 20 Yang 20 berarti Mesti ngalah Balik lagi kan Itu masalah ego lagi Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati